Selamat datang di YouTube channel Papuan Aviator Official Saudara yang pecinta dan penggemar aviasi. Kali ini kami akan menjelajahi sejarah visi misi dari maskapi penerbangan pesawat Adventist Aviation yang melayani di Tanah Papua. Sejarah pendirian, tujuan dari Adventist Aviation dan penginjilan dari denominasi Advent di Tanah Papua dalam pemberitaan Injil. Adventist Aviation adalah maskapai penerbangan yang didirikan oleh Gereja Advent di Papua, Indonesia pada tahun 1993. Maskapai ini bertujuan untuk menyediakan transportasi udara yang aman dan efisien bagi para misionaris dan staff medis yang bekerja di daerah-daerah terpencil dan sulit dijangkau di Papua. Sejarah pendirian Adventist Aviation dimulai pada tahun 1986 ketika seorang misionaris Gereja Advent bernama Bruce Powell mulai mencari cara untuk mengatasi masalah transportasi di daerah Papua yang sulit dijangkau. Pada saat itu, para misionaris seringkali harus berjalan kaki atau menggunakan kapal untuk mencapai desa-desa terpencil yang bisa memakan waktu berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu. Pada tahun 1993, Adventist Aviation resmi didirikan sebagai bagian dari Gereja Advent di Papua. Maskapai ini memiliki visi untuk mempercepat pekerjaan penginjilan di daerah Papua dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat melalui pelayanan medis yang lebih baik. Salah satu tujuan Adventist Aviation adalah untuk memberikan pelayanan transportasi udara kepada para misionaris dan staff medis di daerah terpencil di Papua. Dalam menjalankan tugasnya, Adventist Aviation menggunakan pesawat kecil yang mampu mendarat dan lepas landas di landasan pacu yang pendek dan tidak teratur di daerah terpencil. Selain itu, Adventist Aviation juga mengoperasikan pusat pelatihan pilot dan mekanik di Papua yang bertujuan untuk membantu mengembangkan kemampuan tenaga kerja lokal. Sebagai bagian dari Gereja Advent, Adventist Aviation juga memiliki tujuan penginjilan. Dalam hal ini, maskapai penerbangan ini menyediakan transportasi udara untuk membawa para misionaris ke daerah-daerah terpencil di Papua, di mana mereka dapat memberikan pengajaran dan pelayanan Kristen kepada masyarakat setempat. Dalam pelaksanaan tugasnya, Adventist Aviation selalu berkomitmen untuk menjalankan pelayanannya dengan cara yang aman dan profesional. Seiring dengan waktu, maskapai ini semakin berkembang dan kini telah menjadi salah satu maskapai penerbangan terkemuka di Papua, dengan armada pesawat dan fasilitas yang modern dan lengkap. Bidang Pelayan dan Misi dari Gereja Advent di Tanah Papua 1. Dalam Pelayanan Misi Pemberitaan Injil 2. Dalam Pelayanan Kesehatan di Tanah Papua 3. Dalam Pelayanan Transportasi di Tanah Papua menggunakan pesawat berjenis Pilatus Porter dengan registrasi pesawat Papakilo Tengko Charlie Alpha Gereja Advent memiliki peran yang sangat penting dalam pelayanan misi dan pengembangan masyarakat di Tanah Papua Berikut adalah bidang pelayanan dan misi dari Gereja Advent di Tanah Papua 1. Dalam Pelayanan Misi Pemberitaan Injil Gereja Advent di Tanah Papua memiliki tujuan utama dalam pelayanan misi untuk menyebarkan kabar baik dan memperkenalkan Kristus kepada masyarakat Papua yang belum mengenalnya Misi ini dilakukan melalui kegiatan penginjilan, penyebaran literatur Kristen, dan berbagai kegiatan keagamaan lainnya Gereja Advent juga membuka sekolah-sekolah untuk mengajarkan iman Kristen dan mempromosikan nilai-nilai moral dan etika Kristen 2. Dalam Pelayanan Kesehatan di Tanah Papua Gereja Advent juga aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan di Tanah Papua Melalui berbagai layanan kesehatan, seperti pusat kesehatan, klinik, dan rumah sakit Gereja Advent membantu masyarakat Papua untuk mendapatkan layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas Gereja Advent juga berperan dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan dan gaya hidup yang sehat 3. Dalam Pelayanan Transportasi di Tanah Papua menggunakan pesawat berjenis Pilatus Porter Adventist Aviation, maskapai penerbangan yang dimiliki oleh Gereja Advent di Papua, menyediakan pelayanan transportasi udara di daerah terpencil dan sulit dijangkau di Papua Dengan menggunakan pesawat berjenis Pilatus Porter, Adventist Aviation dapat mendarat di landasan pacu yang pendek dan tidak teratur di daerah terpencil Pelayanan transportasi ini sangat penting bagi para misionaris dan staff medis yang bekerja di daerah-daerah terpencil di Papua Selain itu, Adventist Aviation juga memiliki pusat pelatihan pilot dan mekanik di Papua untuk membantu mengembangkan kemampuan tenaga kerja lokal di bidang penerbangan Peran Gereja Advent dan Pelayanan Transportasi di Tanah Papua Gereja Advent memiliki daerah pelayanan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia dan Tanah Papua Di Indonesia, Gereja Advent memiliki lebih dari 4.500 gereja dan pusat pelayanan yang tersebar di berbagai wilayah Seperti Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, dan sebagainya Di Tanah Papua, Gereja Advent juga memiliki banyak gereja dan pusat pelayanan yang tersebar di berbagai kota dan desa, termasuk di Jayapura, Merauke, Timika, Wamena, Nabire, dan sebagainya Beberapa daerah yang sulit dijangkau di Papua juga dilayani oleh Gereja Advent melalui Adventist Aviation yang menyediakan pelayanan transportasi udara untuk para misionaris, staff medis, dan tenaga kerja lainnya yang bekerja di daerah-daerah terpencil Selain itu, Gereja Advent juga memiliki berbagai proyek dan program pelayanan di Tanah Papua, seperti pusat kesehatan, sekolah, pusat pelatihan, dan sebagainya Dengan adanya daerah pelayanan ini, Gereja Advent berupaya untuk memenuhi kebutuhan spiritual, fisik, dan sosial masyarakat Papua dan membantu mereka untuk meningkatkan kualitas hidup mereka Terima kasih telah menyaksikan konten kami Jangan lupa berbagi dan berlangkanan dengan saluran kami